Hai guys, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menggabungkan beberapa file seperti ini menjadi satu sheet di Excel. Oke, kita buka Excel-nya seperti ini. Selanjutnya, kita ke menu data ini, data, kemudian get data, kemudian disini from file, dan kita pilih yang from folder. Oke, tunggu sampai load datanya. Nah, disini kita pilih folder yang mau kita gabungkan datanya, saya punya satu folder di dalam sini, folder dan isinya tadi adalah file-file Excel yang tiga tadi. Oke, saya pilih saja folder shell sini. Oke, open. Nah, disini sudah tampil file-file kita tadi, 2016 sampai 2017, dan teman-teman langsung klik disini, di combine, kita pilih combine and load. Tunggu sampai proses loading-nya selesai. Nah, disini kita sudah berhasil, kita tinggal preview dulu datanya. Tampilan datanya seperti ini, pastikan bahwa format dari tiga file yang tadi adalah formatnya sama. Teman-teman langsung klik OK disini, klik OK. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, tunggu, 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 tunggu. Nah, teman-teman seperti ini sudah tampil. Coba kita lihat datanya itu ada 2015, 2016, 2017. Nah, ini bisa juga kita ubah datanya, bisa kita transform datanya sebelum di-loading seperti ini, namun kita akan dari itu di lain kesempatan. Untuk kali ini, cukup sampai disini.